Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys nah kali ini kita akan menuju ke mudik ke kebupatan ya kota pariyaman yang ada di sumatera barat guys nah kita mulai berangkat dari lubu jambi kebupatan kuantang singi riau kita berangkat mulai dari jam berapa nih jam 9 pagi ya guys ya saksikan perjalanan kita mohon bantuan untuk subscribe like dan tekan tombol loncengnya nanti kita akan keliling keliling kota-kota yang ada di sumar juga saksikan video kita yang lain juga guys ya semoga channel ini makin bergembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua Halo guys kita sekarang lagi ada di lubu jambi kebupatan kuantang singi riau dan kita akan mudik menuju ke kebupatan pariyaman di sumatera barat guys dari lubu jambi menuju ke berbatasan riau sumbar itu tidak terlalu jauh guys dan langsung berbatasan dengan kebupatan sejunjung setelah itu akan kita lewati adalah kota madia sawalunto guys ini adalah sawalunto dan setelah itu kita akan melewati kebupatan solok tidak lama setelah kita melewati kota solo kita disugui pemandangan dari danau singkarak nah danau singkarak ini merupakan danau kedua terluas di pulau sumatera guys setelah danau topa ya guys ya jadi sebelah kiri ini adalah danau singkarak yang terletak di dua kabupaten yaitu kabupaten solok dan kabupaten tanah datar dan akhirnya kita terjebak macet guys jadi di pinggir danau singkarak ini lumayan ramai kendaraan yang antri guys karena ada banyak juga para pemudik yang melewati jalan di pinggiran danau singkarak di sela-sela kemacetan ternyata di depan kita ada suatu insiden kecelakaan antara satu unit sepeda motor dengan satu unit mobil guys ini bisa teman-teman lihat coba fokus di sebelah kanan ada satu motor yang merupakan korban kecelakaan dan di sebelah kirinya juga ada satu unit mobil yang tertabrakan dengan motor ini guys ya terima kasih terima kasih kita lanjutkan perjalanan guys sekarang kita sudah melewati macet di danau singkarak yang mana tadi memakan waktu hingga 3 jam dan sekarang lalu lintas sudah mulai lancar namun di sebelah kan bisa kita lihat tadi lumayan ramai juga ya selamat datang di negari tanjung barulah kecamatan batipuh kabupaten tanah datar kiri kanan kita lihat sawahnya sangat indah sekali ya guys ya dan sekarang kita masuk ke daerah pitala tentunya teman-teman tidak asing dengan katupek pitala nah ini adalah daerah pitala yang sering teman-teman lihat sarapan pagi katupek pitala yaitu di kecamatan batipuh kabupaten tanah datar ya guys ya selamat datang di kota madia padang panjang dan kota serambimkah saat kita masuk ke kota padang panjang saya merasa kota ini sangat rapi sekali guys rapi terus juga bersih pokoknya kalau tinggal disini kayaknya nyaman sekali ya guys ya dan sekarang kita memasuki pusat keramaian di kota padang panjang lalu lintas ini semakin sempit guys dan juga banyak kendaraan yang lagi macet disini dan ini cukup membuat kita harus bersabarnya guys ya dan kita sudah melewati kota padang panjang selamat jalan kota padang panjang selanjutnya kita sudah memasuki kebupaten tanah datar lagi guys sekarang kita sudah memasuki wilayah kebupaten padang pariaman dan ini tentunya sudah mendekati dari tujuan akhir kita guys karena tujuan akhir kita memang ke kebupaten padang pariaman namun kita akan melewati daerah si jinji terlebih dahulu nanti akan melewati kota pariaman itu beda ya guys ya kota pariaman dengan kebupaten padang pariaman itu berbeda nah tujuan kita akhir adalah ke kebupaten padang pariaman tepatnya adalah di desa sungai keringging oke guys terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami mohon bantunya untuk subscribe like, share dan tekan tombol loncengnya semoga channel ini makin berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati